Hai hari ini kita masak sup cendawan tiram dengan ayam ini paha ayam kawan-kawan ada tiga ketul lapasnya putong-putong macam nih besar-besar sikit saya sengaja ambil paha ayam sebab bila kita masak sup rasa paha ayam ini ada rasa manis-manis tidak tawar dan saya ada daun bawang merah beberapa hal lain saja lagi banyak lagi sedap kalau kawan-kawan suka dan halia halia pun ikut kesukaan kita berapa banyak yang kita suka kalau suka hat rasa sup yang pedas kasih tambah lagi banyak lagi bagus Hai lobak merah satu batang saja setung sini Hai saya ada juga kurma kering kurma kering lebih kurang 20 biji saya campur dengan sup supaya kita punya sup ada rasa manis-manis dan wangi sebab kita punya kurma ini manis ini kan siapa yang tidak suka campur kurma pun tidak apa juga ini ada bawang putih tiga ulas bawang merah dua biji dan cuma set tambah berasa cukup berasa satu sudut makan dan garam satu sudah makan juga ini sejauh bahan yang saya taruh kalau kawan-kawan suka boleh juga letak ajinomoto tapi saya suka taruh begini sejak sebab dia punya cukup berasa pun ada rasa ajinomoto sudah kan Oke semua bahan-bahan di sini sudah saya cuci bersih ini pun saya sudah potong dan bela-bela sudah cuci bersih tinggal kita masak lagi kita pasang api dulu lepas itu kita masukkan sedikit minyak sedikit saja kawan-kawan cukup sudah untuk kita menumis bawang merah dan bawang putih kita sudah panas minyak kita bolehlah kita masukkan bawang merah dengan bawang putih tidak perlu terlalu kering bila kita masak bawang merah bawang putih ya kawan-kawan sebab kalau saya telang kok kering dia punya rasa ada lain sukit asal dia keluar wangi Oke sudah gitu tetapi mengikut pesukan masing-masinglah kawan-kawannya kita akan kembali kering2 bagiannya kita akan kemudian udah rasa-rasa dia kuning sedikit begini bolehlah kita masukkan kita punya ayam ayam tadi begini boleh dekat yang air 1 gelas 1 gelas 1 gelas 1 gelas kalau suka banyak sup pun boleh tambah lagi lagi banyak lagi sedap pas sudah kita tambah air barulah kita masukkan kita punya halia halia yang kita tumbuk tadi masukkan semua dan kita masukkan juga buah kurma kita takkan rata lepas itu kita masukkan juga garam halus kita dan cukup rasa ini cukup rasa kita kawan-kawan garam dan cukup rasa kita suka masing-masing kalau suka yang masin boleh tambah siapa tidak suka yang masin masih kurang lagi garam dia kita tunggu kita tunggu sampai dia mendidih dan selepas itu barulah kita boleh masukkan cendawan kita sebelum kita sebelum dia masak kita tunggu dan kita tutup dulu kita tunggu kita tunggu sampai lebih kurang lima minit oke sudah mendidih begini bolehlah kita masukkan cendawan kita tadi oke sudah dimasukkan cendawan kita kita habis habis saja dan lepas itu kita tutup lagi kita tunggu sampai dia masak baru kita masukkan lebab kita dalam bawah sebelum itu kita perlahankan api supaya dia menjadi perlahan-lahan dan semua bahan-bahan yang kita letak tadi keluar dan rasa dia pun lebih sedap oke kita tutup dulu lepas itu kita tunggu lebih kurang lima minit juga baru kita masukkan bahan yang lain kita punya cendawan sudah mendidih dan dia sudah masak kalau sudah mendidih begini bolehlah kita campur kita punya lobak merah saya kasih mendidih tadi sampai dia keluar rasa berasa dia dan ini buah kurma dia keluar rasa barulah saya masukkan kita punya lobak merah lepas itu kita boleh basarkan api sudah dan kita gaul sekejap lobak merah tidak perlu kita masak lama-lama sebab mentah-mentah pun kita boleh makan dan disini saya lupa masukkan tadi cukup rasa kita baru saya kasih masuk oke lepas itu kita boleh masukkan daun bawang kita boleh makan sudah kawan-kawan kita punya sup ayam sup campur ayam bila dia sudah begini kita masukkan daun cendawan kita bawang daun onion pun boleh juga kalau kawan-kawan suka campur sayur pun boleh bisa ada ini saja dan hari ini ini saja yang saya campur dan saya tidak banyak campur sayur sebab saya takut itu rasa cendawan hilang begini saja kita punya sup cendawan campur ayam sudah masak bolehlah kita padam api dan sedia untuk kita makan kita masukkan ke dalam mangkuk cantikan kawan-kawan ini kita punya buah kurma kita boleh makan juga yang suka makan boleh makan saya guna buah kurma yang tidak biji buah kurma kering yang tidak biji tinggal kita makan saja lagi oke siap kita sudah siap selamat mencoba kawan-kawan dan terima kasih menonton jangan lupa like komen subscribe dan share bye kawan-kawan jumpa lagi